Intro Saudara-saudari terkasih selamat pagi berkat dalam Suatu hari ketika bersih-bersih di komunitas ini Ada seminaris yang membantu temannya Untuk menyapu dan mengepel lantai Betapa jengkel, betapa sedih dan sakit hati Seminaris yang membantu temannya ini ketika temannya yang dibantu tidak berterima kasih Tidak mengucapkan syukur, tidak merasa senang karena dibantu Biasa saja, cuek saja, bodo amat saja Yang membantu mengatakan, sia-sia aku bantu Karena aku gak dianggap Kasihku gak diperhatikan Kita pun sering demikian Mengalami sakit hati, mengalami sedih ketika mengasihi Lalu dianggap berlalu begitu saja tanpa syukur, tanpa terima kasih Suatu ketika pula Saya bertugas di pedalaman Kalimantan Saya gak mengunjungi sebuah stasi namun hujan terus lebat sekali Jalan lalu menjadi licin, menjadi becek, lalu saya sering jatuh Saya protes sama Tuhan Bukankah saya datang ke stasi untuk mengasihi Tapi kenapa Tuhan mempersulit Tindakan kasih yang saya buat Saya protes, saya marah Harusnya kalau saya mengasihi, saya diberi kemudahan Tapi kenapa saat saya mengasihi, diberi kesulitan Kenapa saya tidak mendapat imbalan Kenapa saya tidak mendapat sebuah kenyamanan dan kenikmatan Karena saya telah mengasihi Saudara-saudari terkasih Sadar atau tidak sadar Seringkali kita mengasihi Supaya mendapat imbalan kembali Mereka kita merenungkan Injil Lukas 17 ayat 10 Bahwa kita semua sesungguhnya sejatinya adalah hamba yang tidak berguna Yang menjalankan tugas mengasihi Meski tanpa mendapat imbalan kembali Sekali lagi, mari kita sadari Kita hanya Hamba Yang tak berguna Kita hanya Hamba Yang tak berguna Mengasihi Tanpa Mengharap kembali Tanpa mengharap Imbalan Tanpa ingin dikasihi kembali Karena kita Hamba Tak berguna Semoga kerendahan hati demikian Semoga ketulusan demikian Dan mewarnai langkah hidup kita Sehari-hari Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang Selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih